Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi di konten Lutfi SM Channel Sekarang kita akan membahas tentang Sunat-sunat Yang dilakukan ketika kita berwudhu Dalam konten sebelumnya ada membahas kita tentang syarat wudhu Yang membatalkan wudhu Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang Hal-hal yang hukumnya Sunat ketika dalam berwudhu Bismillahirrahmanirrahim Seh Abu Suja Al-Asfahani Ini menyebutkan Ada 10 perkara yang sunah dilakukan dalam berwudhu Diambil dari kitabnya yaitu Matan Goyah At-Takrib Beliau mengatakan bahwa Wa sunanuhu asyaratu asyaya At-Tasmiyatu Wa goslul kafaini Qobla'at-takrib Wal-madmadati Wa istinsyaki Wa mashul udhunaini Doh hirihima Wa sunanuhu asyaratu asyaya Sunat Dalam wudhu itu terdapat 10 perkara Yang pertama Yang pertama ialah At-Tasmiyatu Membaca basmalah Maka Disunahkan kita ketika sebelum berwudhu Baca dulu basmalah Bismillahirrahmanirrahim Lalu termasuk juga sunah Sunat Hukumnya sunat dalam wudhu yaitu Wa goslul kafaini Membasuh kedua telapak tangan Qobla'idhulihima Sebelum memasukkannya ke dalam tempat air Jadi Basuh dulu kedua telapak tangan Nah Lalu Wal-madmadati Berkumur Itu sunat Setelah itu Wal-istinsyaki Ialah menghirup Air ke dalam hidung Nah selanjutnya pula Wa mashul udhuna ini Nah kalau dalam berwudhu ini ada Biasanya dilakukan membasuh telinga Nah Membasuh telinga itu Mengusap bagian luar dalam dan telinga Dalam dan luarnya Itu sunat hukumnya Serta jika kita ada Mempunyai jenggot Disini jelaskan pula Wa takhli lilih yati Jenggot Menyela-nyela jenggotnya Rambut jenggot Ketika ada jenggot Itu sunat Selanjutnya yang termasuk sunat juga dalam berwudhu yaitu Mendahulukan Mendahulukan Anggota badan yang kanan dari yang kiri Wa takdi mul yumna alal yusro Contoh Dalam Goslul Yadayeni Kita disunatkan untuk mendahulukan yang kanan Baru yang kiri Termasuk menyela-nyela jari tangan dan kaki Tangan ketika berwudhu disela-sela Jadi jangan sampai ketika berwudhu itu Boleh Boleh tidak Tidak kita basuh tangannya Tapi Sunat hukumnya Jika lebih baik itu Lebih teliti Dan Salasan Salasan Membasuh tiga kali Tiga kali itu hukumnya sunat Membasuh tangan tiga kali Tangan kanan tiga kali Tangan kiri tiga kali itu sunat Serta Terakhir Yaitu Continue Terus menerus Berturut-turut Tidak banyak penghalang Nah itu Sepuluh Yang hukumnya sunat Ketika dilakukan Mau berwudhu Ataupun sedang berwudhu Yang diambil dari matan goyah at takrib Jadi kita Ambil kesimpulan bahwa Sepuluh ini Yang barusan dijelaskan Disebutkan Hukumnya sunat Yang mungkin Sebagian besar Orang banyak Tidak mengetahui Bahwa itu hukumnya sunat Dari hal kecil Mulai dari hal kecil Ialah Membaca basmalah Sebelum berwudhu Ada pun Doa-doa yang lainnya Untuk berwudhu Itu juga sama Hukumnya sunat Seperti Ketika membasuh tangan Ada doa Tangan kanan-kanan Tangan kiri Ada doa Basu wajah Allah Mabayid wajhi Yaumatabiyadu wujuhu Wataswaddu wujuhu Sama juga itu Hukumnya sunat Mudah-mudahan Ada manfaatnya Itulah Hukum-hukum sunat Yang dilakukan Bila kita lakukan Ketika berwudhu Mudah-mudahan Bisa kita amalkan semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh